Dan kalau kalian tanya ini namanya siapa? Ini namanya Brownie Hai semuanya, welcome back to my channel Hai hai Oke, sesuai dengan video yang kemarin Ini adalah video yang kedua Atau part yang kedua Dan buat kalian yang belum nonton video aku Yang part pertama itu Kalian bisa langsung aja cek channel youtube aku Setelah video ini selesai ya guys Kalian bisa langsung nonton aja Jadi ini adalah video aku yang kedua Kenapa aku bilang video ini yang kedua Karena aku sengaja pisah video ini Biar gak kepanjangan di video yang pertamanya Dan aku juga tag video ini langsung sekaligus sih sebenernya Jadi bajunya sama Gak apa-apa ya Ya, sesuai dengan janji yang aku udah bilang Sekarang aku bakal kasih tips sehat berpuasa Saat menjalankan ibadah puasa Dan saat berbuka puasa So, buat kalian penasaran Just keep on watching Oke, jadi aku bakal kasih beberapa tips saat kalian menjalankan ibadah puasa Tips yang pertama adalah Hindari yang namanya di bawah sinar matahari Atau di bawah trik sinar matahari berlama-lama Itu mending kalo kata aku Kalian mending hindarin banget Yang kayak gituan Kenapa? Karena itu bakal ngebuat tubuh kalian rasa lemas Capek, haus, keringetan Jadi kalo kalian yang emang mungkin aktivitasnya di bawah sinar matahari Ya mungkin kalian jangan terlalu sering banget Kurangi-kurangi aktivitas-aktivitas fisik kayak gitu Karena bakal ngebuat tubuh kalian bener-bener rasa lemas Capek, keringetan So, kalian bisa hindarin dulu beberapa aktivitas fisik kayak gitu ya guys Tips yang kedua adalah istirahat yang cukup Untuk yang tips kedua ini tuh Adalah tips Dimana kalian punya waktu luang Mungkin kayak waktu luang itu bisa kalian gunain untuk tidur siang Karena aku tau pasti kalian bakal kekurangan tidur saat kalian makan sahur Yaitu waktu tidur kalian terambil saat makan Jadi buat kalian punya waktu luang Mending kalian bisa tidur siang dulu sebentar Untuk mengganti waktu istirahat kalian Jadi jangan sampe tubuh kalian kekurangan waktu istirahat Dan malah ngebuat tubuh kalian ngerasa capek Sakit kayak gitu Oke, sehat yang cukup ya Selanjutnya untuk tips yang ketiga adalah tips yang opsional banget untuk kalian Mungkin gak bisa lakuin atau enggak Tapi ini bagus banget Karena tips yang ketiga adalah Kalo kalian punya waktu luang sore-sore hari Itu bisa kalian gunain sebagai olahraga-olahraga kecil-kecilan Atau olahraga ringan kayak gitu Misalnya contohnya kayak kalian jalan sore Sepedahan atau gimana Jangan nge-gym karena lho nge-gym kalian bakal gak rasa capek Jadi kalo misalkan kalian waktu sore itu kosong Kalian bisa pake itu untuk sebagai waktu gak buburit kalian Kalian bisa jalan-jalan Atau kalian bisa pake sepeda Atau mungkin kalian bisa cari makanan Untuk buka puasa kalian nanti tapi sambil kalian olahraga jalan gitu Kan bagus banget tuh Oke Oke, jadi itu dia beberapa tips saat menjalankan ibadah puasa Sekarang aku bakal kasih tau kalian tips saat kalian berbuka buka puasa Makanan apa aja sih yang harusnya kalian makan dulu atau gimana Tips yang pertama adalah saat waktu puasa tiba Aku selain kalian untuk jangan dulu makan makanan utama kalian secara berlebihan Jadi mungkin kalian bisa mengawali buka puasa kalian dengan makan makanan yang manis-manis dulu Seperti buah kurma Atau bisa diganti jadi jus, susu, atau air putih Karena kalian bakal ngerasa kehausan juga Jadi air putih itu cocok banget untuk mengganti cairan tubuh kalian So, yap Kalian bisa awali dulu dengan makan makanan yang manis dulu saat berbuka puasa Nah, untuk tips yang kedua ini baru deh Setelah kalian makan makanan manis untuk membuka puasa kalian Selanjutnya kalian bisa makan makanan utama kalian Tapi jangan makan makanan utama kalian secara berlebihan Karena kalian udah nahan lapar sepanjang hari Terus kalian akhirnya makannya banyak gitu Nggak juga Kalian tetap harus makan makanan utama kalian secara porsi yang normal Yap, hampir sama kalian utamain makan makanan yang mengandung gabahida, protein, sayuran, buah-buahan Karena itu cocok banget untuk kesehatan tubuh kalian Untuk tips yang ketiga ini adalah susah banget dilakuin Aku tahu karena yang ketiga ini adalah menghindari makanan-makanan gorengan atau makanan pedas Pasti susah banget karena kalau misalkan menunggu kepuasannya udah gitu ya gimana lagi ya nggak sih? Cuma kalau kata aku sih, mending hindari dulu makanan kayak gorengan-gorengan Atau yang pedas-pedas kayak seblak gitu Karena itu bakal ngebuat perut kalian sakit Bakal ngerusak pencernaan kalian Dan nggak mungkin juga saat berpuasa kalian malah sakit perut Jadi kalian juga harus jaga kesehatan tubuh kalian ya Oke? Dan tips yang terakhir ini adalah tips yang pasti kalian udah tahu Tips yang keempat adalah minum air yang cukup Hampir sama kayak saat makan saur Kalian harus minum air yang cukup 3-5 gelas saat kalian berbuka puasa Karena kalian udah kehilangan cairan tubuh kalian sudah main banyak juga Jadi minum air itu sangat penting banget Banget-banget So jangan sampai kalian kekurangan cairan Karena kalian malas minum Oke? Oke guys, jadi itu dia beberapa tips sehat saat menjalankan ibadah puasa Dan saat berbuka puasa Semoga kalian suka dan bermanfaat Semangat terus puasanya ya guys Kalau begitu jangan lupa untuk kasih like di video ini Comment di belakang video yang aku buat Comment Jangan lupa untuk subscribe channel aku Idupin belnya Share video sebagainya ke temen kalian Setelah lagi untuk follow instagram aku At TheStayUFenty Bye-bye guys See you next video Bye-bye Dadah burni Dadah 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 Dadah